Hai selamat pagi pemirsa apa kabar anda sekarang hari Senin senang sekali saya Nadia Mulya bisa menyambut anda di insert pagi bagi anda yang siap-siap untuk berangkat kantor beraktivitas nonton insert pagi dulu deh karena beritanya seru-seru banget akan diawali dengan ada 5 orang artis yang tengah mengalami kehamilan pertama nah biasanya nih pengalaman pertama nih beribu rasanya kan apalagi dirinya suaminya orang tuanya juga semuanya pasti serba rempong serba sibuk ada Sabai ada juga Tia Ariesta yang programnya berhasil ada Tantri Kotak ada siapa lagi ada Eris Karen dan juga Revalina Estemat usia kehamilannya ini bermacam-macam di pemirsa dan pastinya cerita atau pengalaman kehamilan mereka pun juga bermacam-macam nah kira-kira seperti apa apakah yang masih hamil muda itu merasa mualan seterusnya yang akan segera melahirkan kira-kira persiapannya udah seperti apa langsung saja kita lihat ini dia liputan pertama daripada insert pagi kehamilan pertama merupakan momen yang dinantikan para wanita pasca menikah dan di panggung hiburan tanah air sejumlah artis yang telah menikah dengan pasangan masing-masing saat ini ternyata sudah diberikan anugerah kehamilan oleh sang kuasa segenap perasaan pun terungkap manakala mereka menjalani masa kehamilan pertamanya lamba siapa saja artis yang saat ini sedang menjalani momen kehamilan pertama tersebut insert pagi pun sengaja menemui mereka untuk berbagi kabar membahagiakan ini semburat kebahagiaan sedang memancar di paras ayus Sabae Moshek ya istri Ringo Agus Rahman ini rupanya telah menyempurnakan kodratnya dimana setelah menikah dengan Ringo pada 7 Juni 2015 yang lalu Sabae dinyatakan positif hamil dan memasuki awal tahun 2016 ini kehamilan pertama Sabae sudah memasuki trimester kedua seraya menanti detik-detik persalinan pertama Sabae dan Ringo sang suami tentu saja dilanda beragam perasaan termasuk itu perasaan bahagia yang tak bisa dipendam ketika untuk pertama kalinya mengetahui jenis kelamin calon anak pertama mereka 5 bulan berkembangan lagi aktif banget ya rasanya lagi aktif terus dia kerasa terus kalau misalnya dia berasa kalau kata dokter sehat kemarin kita baru dokter terus kalau suka gerak-gerak gitu gue tuh suka hilang momen dia gerak-gerak jadi kalau misalnya dia iya jadi kayak sengaja gitu duk-duk dia manggil nih lagi gerak pas gue cobain setengah jam gue gak gerak-gerak sama gue ya gue cabut lagi gak cabut lagi ternyata ntar gerak lagi gitu kemarin kata dokter dia laki-laki katanya cowok ya nanti kita lihat pastinya lagi lagi gak tau ternyata itunya ternyata bukan itunya gak tau cewek gak tau cowok kalau gue sih apa aja yang penting mirip mamahnya udah udah dari sebelum nikah malah dia udah nyiapin mama dari pacaran juga kita udah nyiapin namanya nanti ada pake nama keluarganya dia pake morsek karena gue gak punya nama keluarga dan di generasi morsek dia ini ini generasi barunya belum ada lagi yang lain jadi ini mau kita kasih nama keluarganya dia pake morsek kayak kalo gue gak punya nama keluarga terus setengahnya mungkin pake nama bapaknya kalo kalo amatum bapaknya kalo cowok kalo cewek pake amatum nyokap gue hidam sih gak sih dia nih paling yang gue hidam eh gue bukan kayak pengen sesuatu kayaknya arus gitu kayaknya gue gak bisa dibantah dan gak bisa dilarang gitu loh kayak jangan lah tapi gue diem-diem gue beli harus dapet aja gue bahagia sabay bahagia sabay boleh jadi bahagia tia aries tia istri irfan ratinggang ini juga telah sempurna menjadi wanita karena pas yang menikah pada 17 agustus 2014 lalu tia sudah hamil anak pertama dan saat ini tengah melewatkan momen membahagiakan tersebut namun berbeda dengan sabay yang memang hamil secara alami dia justru hamil anak pertama setelah sukses menjalani proses bayi tabung lalu apa yang melatar belakang tia untuk menempuh proses bayi tabung di kehamilan pertamanya ini masih 20 lebih sudah dibilang positif hamil Alhamdulillah berarti dokter sudah bilang positif hamil karena juga hasil cek darahnya juga udah menunjukkan seperti itu cuman kita masih menunggu apa namanya proses pembentukan kantung ya dok ya iya pembentukan kantung dan memang beta hasilnya gitu kan angkanya naik terus sekarang dia seratusan nanti kita tunggu di minggu depan jadi seribuan kemudian minggu depannya jadi lebih banyak lagi 10 ribuan nah itu nanti prosesnya terus disitu itu untuk menunjukkan hamil ini bagus gitu mudah-mudahan aja sekitar 2 minggu lagi ya 2 minggu lagi 2 minggu lagi kita selalu minta doa terus dan Alhamdulillah juga banyak banget yang doain ya setelah itu juga gak ada rasa sakit juga terus setelah embryo transfernya juga gak ada rasa sakit cuman paling rasa kayak nyeri-nyeri mau hide gitu dan setelah aku nanya-nanya gitu nanya-nanya karena kan dokter kalau belum ada hasilnya dokter kamu bilang kalau udah hamil gitu jadi kita nanya-nanya gitu mungkin itu apa namanya embryonya lagi berkembang itu benar ya dokter sekarang sampai ke depannya prosesnya udah normal seperti ibu-ibu hamil lainnya kebahagiaan dan sukacita kebahagiaan dan sukacita juga sedang menyergap hari-hari tantri kotak dan Arda sang suami tercinta pas yang menikah pada Oktober 2014 lalu vokalis band kotak ini sedang menjalani momen kehamilan pertamanya dan di awal tahun ini pula kehamilan pertama tantri sudah memasuki usia bulan ke-6 di usia kehamilan trimester kedua inilah tantri yang saat pertama hamil acap mudah muntah kini tak lagi mengalami siklus tersebut perkembangannya alhamdulillah sudah memasuki mau masuk 25 minggu itu berarti 6 bulan 6 bulan lebih sedikit 6 bulan lebih udah banget mas sekarang udah naik berapa kilo ya 15 enggak enggak 12-an 12 kilo kehamilan pertama seperti yang saat ini dijalani Sabai Tia Ariestia serta tantri kota kelupanya juga sedang dijalani oleh aktris cantik Revalina Estemat ya setelah menikah dengan Randy Aditya Gunawan pada Maret 2015 lalu Reva kini sudah hamil anak pertama dan usia kehamilannya juga sudah memasuki trimester kedua dan tak ubahnya wanita lain yang hamil anak pertama juga cukup masuk akal jika Reva kerap dibalut perasaan penasaran terhadap sosok calon buah hatinya Kelak nanti aja apa ya kalau misalnya yang kan kakak saya kebetulan juga anaknya udah tiga tuh cowok semua jadi saya sih udah milihin lah barang-barang yang bisa dipakai nanti buat anak saya kan kayak sepatu-sepatu bayi yang masih newborn gitu kan gak kepake banget kan waktu itu gitu jadi kakak saya juga udah nyiapin gitu Niva ada nih sepatu-sepatu newborn buat anak kamu gitu jadi paling baru itu aja cuman kalau yang gede-gede atau yang lain-lainnya sih belum di atas 7 bulan dulu baru boleh belanja apa segala macem gitu jadi sekarang pun juga saya masih ya masih nikmatin aja sih masih baru nikmatin dia bisa bergerak-gerak gitu kan jadi masih yang masih kaget gitu masih aneh ih kok ada yang perutnya kayak kayak masuk angin tapi bukan tapi ada yang gerak-gerak aneh juga ya gitu saya berharap banget saya bisa ngelahirin secara normal jadi ya atau orang kan nanti kalau udah 8 bulan ke atas banyakin jalan supaya bisa lancar ngelahirinnya terus juga apa namanya ya sekarang sih saya banyak minum air putih makan-makanan yang benar walaupun masih suka jajan-jajan ya karena saya juga saya juga apa namanya sebelum hamil kan saya yang jaga makan banget jadi sekarang lagi bebas banget nih ya kan semua saya lagi semua saya makan sekarang jadi yaudah mau jajan makan benerian nanti kalau mau jajan juga iya ya lagi ngelakuin yang yang saya suka aja sih sekarang gak sabar pengen liat gitu kayak apa sih hasilnya gitu kan iya maksudnya penasaran akan lebih banyak mirip siapa gitu saya atau suami saya atau kakek neneknya kan gak tau gitu jadi bener-bener apa ya excited banget sih mengenapkan kebahagiaan sabai Tia Tantri juga Revalina Eriska Reyn yang menikah dengan Mitunisar pada September 2014 lalu juga telah dilimpahkan berkah kehamilan anak pertama oleh sang pencipta sebagai wujud rasa syukur atas berkah kehamilan itu Eriska pun berbagi suka cita kepada publik dengan cara memposting foto-foto kehamilan anak yang kini baru memasuki usia 14 mingguan dan seakan kebahagiaan itu tak pernah berhenti Eriska rasakan para netizen atau masyarakat internet yang menyaksikan foto-foto kehamilan Eriska memberikan beragam komentarnya suatu kebahagiaan yang siada tara memang bila seorang wanita bisa merasakan momen kehamilan pertamanya dan rasa yang tak tergantikan itu pun kini sedang dijalani oleh Sabai Morsek Tia Ariestia Tantrikota Krevalina Estema dan tak ketinggalan pula Eriska Rin semoga saja kehamilan pertama mereka berjalan lancar hingga saat persalinan nanti Amin semoga didoakan agar kehamilannya semuanya berjalan dengan lancar sampai dengan persalinan nanti dan pastinya gak bikin kapok nih alias nanti memberikan adik-adik emang kayak gitu pemirsa biasanya budaya kita udah punya anak satu ditanya kapan mau kasih adik lagi punya anak dua ditanya kapan mau dikasih adik lagi tapi gak apa-apa ya semakin rame semakin seru juga dan mungkin bagi para ibu-ibu hamil yang baru pertama kali ini mengalami kehamilan harus menyaksikan berita yang selanjutnya yaitu dari Laura Basuki yang baru saja melahirkan anaknya juga anak pertamanya tetapi batal pulang karena anaknya diindikasikan memiliki kuning jadi harus diindikasikan kembali di rumah sakit nah kira-kira bagaimana kondisi sang ibu dan sang anak dan kapan kira-kira mereka bisa segera pulang jawabannya sesaat lagi tentunya diinsert lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati